Halo, Assalamualaikum bunda-bunda, kembali lagi di channel youtube aku Ini aku akan bikin day in my life Keseharian aku dari bangun tidur sampai tidur lagi Ini aku bangun duluan di saat suami aku dan dua anak aku belum bangun Aku bangun untuk mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan Tapi ini sepertinya si adek udah gerak-gerak ya, kayak mau bangun Di jam 5 aku bangunin semuanya Sebenernya ini adek udah bangun duluan sih Tapi aku bangunin kakak dan juga si papa untuk jagain adek Karena mama mau beres-beres rumah Pagi-pagi diawali dengan aktivitas mencuci piring Nah ini tuh cucian yang semalam ya Biasanya aku tuh cuci sekalian pas malem-malem Tapi terkadang anak aku itu belum sempat aku nyuji Udah ngerengek minta menyusu Jadi aku tinggal dan ini aku kerjakan di pagi hari Nah bun, jadi aku mau cerita sedikit Aku tuh kalau urusan rumah, kerjaan rumah itu tuh aku sama suami bagi tugas Contohnya kalau urusan baju semuanya dari mulai cuci sampai setrika itu urusan aku Kalau cuci piring itu ya ganti-gantian siapa aja yang sempet Kalau urusan si kakak contohnya mandiin sama nyuapin Itu urusan papa Terus kalau masak itu juga kalau nggak beli Itu ya papa yang masakin Nah itu karena kita juga cari uangnya Kita dikerjakan berdua Kita lagi merintis usaha kecil-kecilan, usaha dagang, dagang keripik Itu kita kerjakan berdua Jadi urusan rumah pun kita kerjakan berdua Kalau untuk adik, kalau dia lagi bangun Kalau nggak lapar Itu berarti aku ngerjakan rumah dan yang ngejagain itu bapak Tapi kalau adik lagi menyusui yang ngerjain kerjaan rumah Itu bagian bapak Terus aku nyusuin si adik Nah gitu ya bun Habis cuci piring ini sekalian aku masak nasi Untuk sarapan, makan siang dan juga makan malam Ini jam 6 udah gantian aku yang jagain adik Karena bapak mau ngurusin si kakak Untuk siap-siap berangkat ke sekolah Mulai dari mandi dan juga sarapannya Kakak itu kelas TKA Dia kalau berangkat masih dianterin Tapi kalau pulang udah pulang sendiri Karena jaraknya juga deket ya bun Pulang nganterin si kakak Aku titipin lagi adik ke bapak Untuk bersihin kamarnya Ini kamarnya super berantakan ya bun Karena kita tidur berempat disitu Sampai nambah kasur kecil di bawah Untuk tidur bapak Karena kalau di atas semuanya itu Sempit banget kayak Nggak bisa nafas Jadi kita nambah kasur di bawah Untuk tidur bapak Dan kita bertiga aku sama 2 anak aku itu di atas Awal-awalnya punya anak kedua Aku sama suami aku itu Tidurnya di kamar yang berbeda Bapak sama si kakak Dan aku sama si adik Tapi lama-kelamaan kayak sepi banget Kalau begitu terus Jadi kita nambah kasur di bawah Untuk tidur berempat Nah kalau rame-rame kan itu Anget ya bun Biasanya tuh aku suka spray yang polos-polos Aku juga pasangnya yang polos-polos Tapi entah kenapa Ini karena bapak suka banget Barcelona Dan akhir-akhir ini Barcelona lagi menang terus Jadi dia inisiatif Ganti dua spraynya itu Dengan spray Barcelona Padahal aku sebagai mak-mak itu Kayak mengganggu mata banget Kalau spraynya itu Terlalu berwarna Dan terlalu banyak motif-motif Kayak gini Aku tuh pengennya yang polos-polos aja Nah kalau polos itu Kelihatannya tuh bersih Enak aja dilihat Udah bersih Tinggal siapin peralatan Dan juga perlengkapan Buat adik mandi Nah ini adik abis mandi Abis mandi jangan lupa Dipakein skincare ya bun Biar kulitnya terawat Nah kebetulan hari ini tuh Ada jadwal posyandu balita Jadi nanti adik Sekitar jam 9 Atau jam 10 Adik mau dateng ke posyandu Tapi udah kebiasaan banget Setiap habis mandi pagi Si adik itu ngantuk Jadi sekarang adik mau bobok dulu Adik udah bobok Tinggal mama yang mandi Abis mandi jangan lupa Pake skincare dulu ya bun Meskipun kita udah gak sempet Untuk dandan Ataupun make up Tapi seenggaknya muka Masih kita skincarein ya Biar gak tua-tua amat deh Dan jangan skip Menggunakan sunscreen Dua ruas jari Di siang hari ya Berhubung aku mau keluar Dan ketemu orang banyak Di posyandu Jadi aku tap-tap Muka aku Pake cushion Tipis-tipis aja Untuk menyamarkan Noda-noda Kegelapan Di kulit muka aku Dan gak lupa Pake lipstick Yang nude aja Biar gak kelihatan Pucet-pucet banget Udah siap Dengan aksesoris Gendongan ini Kita gendong anak dulu Untuk pergi ke posyandu Berangkat dulu ya Pulang dari posyandu Adik langsung bobok Dan alhamdulillah Tadi berat dan juga tinggi adik Nambah Assalamualaikum Assalamualaikum Beli apa? Es Es? Rasa apa? Coklat Rasa coklat Enak? Si kakak lagi santui Sambil makan cacan Mama lanjut Beres-beres lagi Sambil makan cacan Sambil makan cacan Sambil makan cacan Tempegang selamat menikmati selamat menikmati jadi banyak kegiatan yang gak ke video tau-tau udah jam berapa aja videonya kayak gini nih tau-tau udah setengah 4 aja si kakak udah pulang ngaji dan si adek udah mandi nah ini tadi pas kakak lagi ngaji aku udah sempetin bikin jelly kesukaan si kakak yang rasa jeruk nah ini sore-sore menjelang mahrib tiba-tiba buka kulkas dan ada tahu putih jadi aku ide aja bikin cemilan nah cemilan yang aku buat jadinya seperti ini ini udah dikukus kalau mau makan tinggal digoreng aja ini juga bisa buat stok di freezer loh ini udah aku goreng dan alhamdulillah rasanya enak apalagi pas makan ditambahin saus sambal dan juga mayones itu bikin rasa tambah enak sekarang udah malem udah ngantuk banget mau bobo dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati